Kehidupan dan bahkan keislaman yang berada dan peradaban ya teman-teman ya peradaban di Banten Artinya makanya orang-orang banyak yang bilang kalau misalkan kita pergi ke Banten pasti orangnya itu bantah Nah bantahan itu tukang itu harus dikaji tukang Banten itu kan ada yang mengartikan bantahan Banten ada yang mengerti kan ketiban intern Banten ada yang mengartikan bantin atau bandar ke-10 terbesar dunia waktu itu Karena pengejaan orang sini nggak bisa bantin dan ini Banten Banten ada yang mengartikan bantin Karena ngajinya ngaji kolbu bantin baik Terus nah wong baduy mau kan gak orang baduy bilang bantin itu sesajen Dengan kronologis cerita tadi itu Dilarangan dengan hutan belewung sabak hingkin Nah kalau banten bantahan ini yang saya mah pribadi dilarang sama orang tua kan Betul betul Dilarangnya kenapa? Kata orang tua Banten diartikan bantahan itu pepadolnya uang Belanda Orang-orang tutup ini Orang-orang tutup ini adalah orang-orang yang benar-benar mengerti Tilutang Tu Anupasti, 7 Pananggung, 12 Bang Awas Nah dari Tilutang Tu Anupasti ini yang pertama itu Rama Sama teman-teman dan bersama Kang Ibeng juga Selat Benar Sumber, bersama Kongoji, Kang Teddy, dan Kang Tommy Dan saya akan mencoba mengulas saya Kang Ibeng ya Ini sebenarnya bagi orang-orang Tauhid Jadi ibaratnya orang-orang yang belajar tentang ilmu kepangeranan Ilmu ketuhanan, ilmu ketauhidan Kalau dia ahli disitu bisa memakai gelar pangeran Tapi yang menggelar pasti ada lah ya Ya banyak kan Jadi orang-orang yang memperdalam adama Islam Ibaratnya ketauhidannya bagus, ibaratnya tingkatannya wali lah Itu pangeran Jadi ilmu tentang kepangeranannya itu lebih menonjol Ilmu kewaliannya lebih menonjol Jadi disebut disematkan nama pangeran Kalau panembahan tadi itu ibaratnya orang ini ahli sebagai ulamanya iya Sebagai umaronya iya Ini namanya panembahan Jadi enggak setiap bangsawan atau priai atau karaka tadi itu Disebut panembahan atau pangeran Jadi pangeran itu adalah gelar bagi orang-orang yang Belajar ilmu tentang kepangeranan atau tentang ketauhidan Atau sekarang mas sufi ya Lebih menjurusnya ke sufi lah kalau kita paham itu Kalau panembahan itu adalah orang yang merujuk Dia ahli di bidang keulamaan Dia ahli di bidang keumaroan, kepemimpinan Ini panembahan Makanya ganjeng sultan itu gelarnya panembahan Ini yang ngasih nama sebuah Dewan Wali siapa? Dewan Wali kan? Dewan Wali Karena sebetulnya Dewan Wali itu ibaratnya memang dibentuk Bukan ibaratnya tumbuh alami ya kan? Gak bisa Jadi ada rapatnya, ada metodinya, ada pelantikannya Gak bisa ibaratnya, termasuk Dewan Wali gitu Gak bisa Ibaratnya ada sebuah sistem lah Gitu Meskipun dia itu anaknya Anaknya belum tentu Dia jadi sultan Walaupun mungkin ke Belum tentu kan? Jadi sultan belum tentu Masuk ke Dewan Wali juga belum tentu Walaupun mungkin Keilmu keagamanya Kedekatan sama Allahnya lebih dekat Belum tentu Karena ini maka ibaratnya kayak gini ya sih Ibaratnya Sekarang di kementerian misalnya Kan banyak profesor, doktor yang lebih ahli mungkin Yang lebih cerdas mungkin Tapi kan tetep gak masuk di sistem Benar Tapi orang-orang yang masuk itu Insya Allah Sudah hasil seleksi Memang sudah mumpuni Keilmuwan agamanya itu Tapi bukan berarti orang-orang yang tidak termasuk Atau para masaih atau sheikh yang tidak termasuk Dewan Wali itu Bukan wali apalagi tidak punya ilmu Luar biasa Jadi memang Ya orang-orang yang di birokrasinya ada Orang-orang yang di luar juga sebetulnya banyak 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 toko yang mungkin kita Kadang-kadang kita Kita ziarohi ya kita tawa sulit Tapi gak masuk Dewan Wali Benar Jadi begitu kan Jadi asal katanya dari itu Tadi itu kan Ibaratnya karakatu ini adalah Tadi itu Ibaratnya tempat dunia pendidikan Waktu itu Para bangsawan para ini ngumpul disini Ya ya benar Akhirnya ibaratnya Sampai Lahirlah Kesultanan Banten Di Banten Pesisir Karena dulu itu Ibaratnya tetap Ibaratnya kalau pusat pemerintahannya Di Serang lah Pusat pemerintahannya Pusat pemerintahannya Cuman ibaratnya Kenapa pemimpin tertinggi Saya bilang kan kemarin Pemimpin tertinggi-tertingginya tetap ratu Jadi orang-orang yang dimuliakan itu tetap ratu Apalagi memang keturunannya keturunan ratu gitu Atau di Sumatera keturunannya keturunan datu Tetap dipanggilnya datu Walaupun bukan pucuk pemerintahan Nah kaya pengen mau nanya nih Kalau ratu darah putih itu ada hubungannya Gak ada maksudnya Ada lah Yang di Lampung Ada lah Ada 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 Ratu darah putih Ratu darah putih Itu ratu itu ya itu Bangsawan berarti Dan itu bukan cewek ya Mungkin ya Kalau di Banten mah ini panggil ratu itu laki-laki Tadi itu Kalau di Sumatera madatu Kalau di Banten mah ratu Kalau di Jawa raja Gitu Yang bewok itu siapa Ini Ambo Yasari juga namanya ratu Ratu bagus Iya ratu bagus Itu nama aslinya itu Ratu Tapi sebelum Sultan Maulana Hasanuddin itu Kang Ibeng Ini Pakwon Pakwon Apa namanya Balikambang Balikambang Awalnya ini ya Artinya Ibaratnya karena tadi itu Pusat pendidikan pusat pelabang Pembelajaran itu disini Otomatis Para wali itu Ibaratnya kan Pendekatannya kesini dulu Makanya waliullah itu Ngumpulnya disini dulu Karena disinilah pusat pendidikannya Betul Dan itu jauh Ibaratnya Kata saya itu Kalau merujuk dari dokumen Kesultanan Turki Yang tadi saya cerita itu Di abad 1404 Itu Sultan Turki Sultan Muhammad I itu Mengutus Wali Sembilan wali Ke Tanah Jawa Atau ke Nusantara Jadi tadi itu Sheikh Jumadil Kubro Sheikh Maulana Ishak Sheikh Hasanuddin Atau yang kita kenal sekarang Sheikh Kuro Sheikh Maulana Israfil Yang ada di Gunung Santri Nah disini Sheikh Muhammad Aliuddin Sheikh Muhammad Aliuddin Nah Sheikh Muhammad Aliuddin ini Ya kalau menurut saya Tadi itu Sheikh Muhammad Aliuddin ini Adalah pendiri masjid Abang pertama di Banten Yang situsnya di Empang situ kan Jadi yang pertama kali itu Ya disitu Masjid pertama kali di Banten Itu yang beliau Bukan masjid abang itu bukan Bukan Karena itu mah setelah Setelah Kanjeng Sultan Murnasanuddin berkuasa ya Kalau baru dibangun Kalau dulunya tetap ini Sama masjid kuno Mungkin yang di Kaujol Iya Karena pusat pemerintahnya disana kan Disini pusat kresir Pusat kewikuan Jadi ini hutan larangan Yang gak boleh sembarang orang Masuk disini Ini memang benar-benar tertutup Kalau pusat-pusat keramaiannya Dulu itu kata saya Kalau saya pemertanya Terate Naik dari Muara Tonjong Atau Muara Tanjung Sekarang kan disebutnya Tonjong tuh Dari Muara Tonjong itu Muara Tanjung itu Masuk ke Gunung Pinang Disitu itu ibaratnya tempat Bersandarnya kapal-kapal disitu tuh Oh betul-betul Makanya pembuka-pembuka kampung itu Dimakamkan keramat Itu kan udah masuk oleh keramat tuh Ibaratnya pembuka kampung kan Nah ditempatkan Nah ditempatkannya Biasanya pembuka kampung itu Di depan Di depan Kampung Atau di depan Keraton Berarti kalau keramatnya disitu Keratonnya dimana Iya benar-benar Nah kemana itu Saya emang orang-orang yang Ibaratnya ke Gunung Sari Karena menurut saya Yang paling sepuluh itu Di Banten itu Gunung Sari Karena dari situ Tuh Tadi itu ya Karena kejadian Bintana Alam Kayak Gunung Krakat Terum letus Terurup lagi Terurup lagi Bergeser lagi kemana Yang kedua Ibaratnya yang tadi itu Ibaratnya tadi itu Tubuh itu terumbu tuh Terumbu Nah kalau biasanya Sekarang ibaratnya terumbu Paling tua Iya benar Kalau saya emang iya kan kan Karena tadi itu ciri-cirinya ya Dari istilah-istilah kapitayan itu Tubuh mungkin sekarang disebutnya terumbu Karakah yang Mungkin sekarang disebutnya Karangkayan Nah disitu kan ada karangkayan Ada kolom tuanya juga Ada kolom Ada kolom biasa itu Kata-kata orang karangkayan Yang pernah kesitu itu Itu gak pernah kering kan Di musim kemarau panjang pun Itu kolom gak pernah kering Karena ya kayak Orang yang pertama Yang muslim Pribumi itu adalah Syekh Arya Dampuawang itu Syekh Arya Dampuawang Arya Dampuawang itu Di Banten ini kan Cuman memang beliau itu Keliatannya orang campur Orang luar Orang luar Orang luar keliatannya Karena dulu Pribumi sini Ibaratnya jadi Pengusaha besar Kecampat Terus pulang kampung Terus pulang kesini lagi Akhirnya dia seneng Sama Putri Galuh Menikah lah Dengan Rara Rudra Rara Rudra Rara Rudra Menikah nih Itu di abad Tiga belasan tuh Sebelum Sebelum Para wali Yang diutus dari Kesultanan Turki itu ya Sudah ada Bahkan mungkin Sebelumnya itu juga Sudah ada Karena ya tadi tuh Ada temen Ngasih kabar Di kebayin Kaujon itu Di pemakaman kebayin Di Kaujon itu Ada Makam Yang ada tulisannya Prasasinya 1200 1200 1200 Masehi Berarti kan jauh sebelum itu lagi Sedangkan Kaujon itu Adalah pusat pemerintahan Wahantan Girang Bersama Wahantan Pesisir Disini ada Ibaratnya Keraton kecil Disana Keraton besar dulu Sebelum dipindahkan ke Surasuan Pusat pemerintahnya disana Akhirnya pusat pemerintahnya Dipindahkan ke Banten Zaman company Dipindah lagi Ke Serang lagi Kalau Keraton kecilnya Dari dulu disini Cuman ya tetap Sekarang kan gak hidup Jadi dari Serang Dipindah dibawa kesini Sama Kanjeng Sultan Sama dibawa lagi Ke Serang Waktu zaman Belanda Tapi kalau kayak model Apa namanya Ada nama kampung Kepandean Kepandean Apa namanya Di Apa Itu Masa-masa Kalau Pandai itu kan Asal katanya Dari Pandai Kepandean itu Mungkin ya tadi Itu pembuat Pekakas 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 Pande 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 besi Pande Kalau Pandai gelang itu Pandai gelang ya Pandai gelang Pandai 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 gelang Pandai gelang ya Ini beneran ya Sejarah Pandai Gelang Cuman Salah satu burunya Seh Maulan Abdurrahman ini kan Kidang hiang Nah kidang hiang Itu adalah Kidang hiang Sekarang Yang di maja itu kan Ibaratnya ketika usia 9 tahun Yang Prabu itu dianggap Jadi putra mahkota Gitu kan Karena Karena Anak selir yang punya ambisi Ibaratnya bagaimana Menghilangkan ini Sehingga beliau terusir Keluar dari istana pun Dikejar-kejar Dia lari ke rumah Gurunya Kijambu Lampung Kijajar domas Sama kidang hiang Kijajar domas Kijajar domas itu Ya disini Gitu kan Glamang kidang hiang Di maja Sekalian tinggal di rumah Kalau Tadi tuh Kalau adiknya Kakeknya Berarti ya iya Ya iya Kijambu Awang Itu ya iya Karena menikahi Radarudra Saudagar Kayak asal Sampai Yang saya bilang Itu sebetulnya Kan ya iya Minta perlindungan Kesini Karena beliau Penganut muslim Sama yainnya Ya mungkin deket Sambil bekerja Sama yainnya Gitu kan Akhirnya masuk Dikasih nama Kecil Abdurrahman Gitu kan Kidang hiang itu Apa itu nama ininya Saya belum kesitu Cuman ya Kidang hiang itu Adalah salah satu Guru dari Raden Pamanarasa Siya abdulrahman Siya abdulrahman Yang kita Dimakamkan di sini Ibaratnya salah satu Guru dari Ini Dari Pamanarasa Ini Belum kan Belum dengar Ya mungkin belum kekaji Atau mungkin di gunung Karangnya Gitu Karena disitulah Tempat perkumpulan Tadi itu ya Karangnya itu Kalau menurut saya Emang dari Karakahiang Jadi para pembesar Para bangsawan Yang Yang Tauhid Kalau dalam islam Ibaratnya Benerda Sama Allahnya itu Ya disebutnya Karakahiang Karakahiang Jadi memang Dari Pembahasan Bahasa Dan dan sebagainya Artinya Para orang Orang terdahulu Itu Artinya Untuk menyebarkan Agama islam itu Tidak sembarangan Ya Tidak sembarangan Karena Beliau melihat Kondisi situasi Ibaratnya Ibaratnya Para wali Allah Itu menyebarkan islam Satu Dengan memakai Sistem pendekatan Memakai bahasa Yang lokal Banget Sangat lokal Karena sholat Misalnya kan Kan gak diganti sholat Ibaratnya tetap Pakai bahasa lokal Sembahyang Karena orang-orang Orang-orang kapitayan Itu adalah Sembahyang Sembahyang Sholatnya Sembahyangnya Dilanggar Disanggar Sanggarnya Hilang jadi langgar Doang Nah situsnya masih ada Kayak di sekarang kan ada kampung Kelanggaran Iya bener Terus orang sini juga Masih banyak Ibaratnya Ayun yang pun Ayun sholat Yang langgar Sembahyang Sembahyang Masih-masih Ngebekas Terus pulau Sanghyangnya Masih ada Daerah Jiwadan sana Ibaratnya Anyer sana Terus Melakukan Pemujaan Muja Ibaratnya Kesanghyang Tunggal itu Pulau Mujannya Masih ada Kalau pulau Tunda Itu Sambah Kalau Tugu Yang kasta Tugu itu Ibaratnya Kalau ini Tunda Jadi pemakamannya Itu namanya Punden Tunda Nah itu Ibaratnya Dari kalangan Tugu tadi itu Kan agaknya Tutup Tubuh Tubuh Tugu Nah ini golongan ini Tunda Sekarang jadi pulau Pulau Tunda Ya mungkin pemakamannya Dulu disitu Kalau pulau Sang Hyang Sirah itu Nah Sang Hyang Sang Hyang Sang Hyang Sang Hyang juga Tadi itu kan Karena Tu ini bisa dikenal Sang Hyang Taya ini bisa dikenali Ketika Memperkenal dirinya Sebagai Tu Nah akhirnya Di Banten itu Sebetulnya Kayak Bebas gitu kan Dari aliran mana aja Boleh Makanya dia bisa Mengembang ke Jawa Ada yang Hindu Segala macam Semuanya itu Dianggapnya adalah Perwujudan Dari Sang Hyang Taya itu Yang tidak bisa dikaji Yang tidak bisa dikalar Tapi ada Betul Nah ketika dia Ibaratnya agama-agama lain Masuk ke sini itu Ibaratnya dari Hindu Dari Buddha Dari Al-Irmana Termasuk dari Islam itu Dianggapnya adalah Perwujudan Dari Sang Hyang Taya itu Jadi diterima Jadi diterima Kalau di sini Betul Dari Ibaratnya Perwujudan dari itu Dari Sang Hyang Sira Sang Hyang Wenang Terus Sang Hyang Widih Kan banyak Tuh akhirnya Itu lah yang Nama-nama Itu lah yang bisa Dikenali Jadi kesimpulannya Sembah yang itu Ini menarik Artinya Menariknya itu Kata-kata dari Sembah yang itu Istilah dari Kapitayang Istilah dari Kapitayang Dari Banten Dari Banten Makanya Sekarang masih Mahsur Kata-kata Sembah yang itu Masih dipakai Masih dipakai Sembah yang Kerehin Sembah yang Langgar Sanggar Jadi dirubah Semet doang Sanggar Jadi langgar Sembah yang Ura Terus Upawasa Puasa pun Asal kata Dari Upawasa Uang kapitayankun Ibaratnya Ura makan Singbedum Sobo Buka-buka Terus maghrib Ibaratnya Nggak makan Dari pagi Ibaratnya Buka-buka Ini Namanya Upawasa Upawasa Dino Pitu Atau Upawasa Tujuh Poe Setelah dipajari Upawasa Tujuh Poe Itu ibaratnya Puasa hari kedua Dengan puasa Hari kelima Diitung sama Para wali Puasa hari kedua Senin Hari kelima Kamis Ya udah Kalau sudah dibahas Makanya tetap Upawasa jadi puasa Sekarang kan masih Dipakai nih bahasanya Lagi puasa Namun bahasa Arab kan Sobo Bukan puasa Puasa dari Bahasa mana Dari kapitayangnya Lagi puasa Satis Dinggu kan Ibaratnya Kayak puasa Sembahyang Langgar Itu dari Banten Insya Allah dari Banten Karena ibaratnya Tadi tuh Ibaratnya susunan Tadinya dari Sunda Wiwitan Sunda Buhun Sunda Buhun ini Lebih-lebih condong Ke Tatar Sunda Daerah Bandung Segala macam nih Sunda Buhun nih Ibaratnya Majalengka Segala macam nih Penganut Sunda Buhun nih Kalau kita ini Ibaratnya Subang Sunda Buhun tuh Terus kalau kita Ibaratnya Sepintas doang Terusnya larinya Ke Kapitayan Betul Ya gak saya berpikir Bahwa kita itu Kapitayan Karena tadi tuh Prasasti nama kampung Nama daerahnya Atau bahasa-bahasanya Masih melekat Hari-hari kita pakai Ya kayak Sembah yang Puasa gitu Kayak Alam juga kan Kulo Sang Hyangnya Masih ada Karena memang Kita ini dulunya Penyembah Sang Hyang Kayak itu Atau Sang Hyang Jadi begini Saya mau nanya Kalau saya itu kan Masih bingung ya Sejarah Apa namanya Keislaman Yang ada di Katakanlah di Indonesia Itu kalau Menurut versi Kang Ibank Islam itu Adanya di Indonesia ini Siapa dulu sih Yang diutus gitu Karena Yang saya Dengar-dengar Dari jamannya Sunan Gunung Jati Dari jamannya Prabu Sliwangi Dari jamannya Ratu Dan sebagainya Kalau menurut Kang Ibank sendiri Itu Iya Artinya Islam itu Masuk di bawah Sama siapa sih Di Indonesia ini Menurut Kang Ibank Karena memang Banyak yang mengklaim Di Cirebon Paling tua Di Banten Yang paling tua Jadi Menurut Kang Ibank Seperti apa itu Untuk Apa namanya Pengetahuan Kalau dari Jejak sejarah Kayak di Jawa Timur Ada Makan Maimun Makan Maimun Itu kan Di 1200 Terus di Kebayin Di Kaujun Juga ada 1200 Terus di Cirebon Juga ada Ibaratnya Tadi itu Wali Gunung Jati Purba Gunung Jati Purba Berarti Gunung Jati Purba Itu kan Merujuknya Bukan Ke Kanjeng Sarif Ya Bukan Karena Kalau Kanjeng Sarif Ya Gunung Jati Aja Tidak ada Purbanya Berarti kan Sebelum Kanjeng Sarif Memang ada Tapi kalau Melihat bukti Tapaknya Memang dari 1200 Juga ada Bahkan jauh Dari Jaman Kalingga Di Jawa Sudah masuk Tapi kan Selama itu Tidak pernah Bisa diterima Oleh masyarakat umum Apalagi Orang Keraton Karena disebarkan Sama para pedagang Kata saya itu Hebatnya pedagang-pedagang Dari Arab Dari Timur Tengah Dari India Dari Cina Dari Tiongkok Segala macam Tidak pernah Bisa diterima Oleh masyarakat Mungkin Adalah Satu dua Mas Dengan sembunyi Sebunyi Betul Nah Kalau merujuk Ke Perbendahan Sultan Turki Tadi itu Sebetulnya kan Barengkan Ibaratnya kan Disini ada Sheikh Muhammad Aliuddin Di Jawa Ada Sheikh Jumadil Kubrok Artinya Menyebar Ya Menyebar Misi Para wali Itu Tapi sebelum itu Kalau di Banten Kalau menurut saya Ada Sheikh Dampu Awang Sekitar 1300an Tapi kalau dari Persosisi Kebayin Kalau melihat Angka tahunnya Dari 1200an Tapi saya sendiri Belum bisa Baca ke sana Tapi kalau Ketika bangsawan Sudah Sudah Mulai Menikah Ibaratnya Kayak Sheikh Dampu Awang Itu Menikah Dengan Tararudra Punya Anak Aci Putih Menikah Dengan Rawijaya Atau Kertajaya Bajapahit Itu kan Itu yang Nantinya Melahirkan Si A Si B Jadi Ya Kalau masalah Tua Itu Jadinya Ibaratnya Tergantung Kita Sudut Mandang Mananya Cuman Kalau Peradaban Manusia Tetap Saya Jawab Banten Beradaban Manusia Manusia Bukan Islam Manusia Manusia Banten Menarik 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 Peradaban manusia Saya pernah dengar Artinya Menurut Peradaban manusia Adanya di Banten Tapi yang saya dengar Dari orang tua Jaman dulu Itu Katanya Nabi Adam Dituruninya Di Indonesia Kalau berdasarkan Bukti Bukti Pengakuan Coba Orang Kanekes Nabi mereka Itu Kan Batara Cikal Itu Konon Katanya Nabi Adam Itu Informasi Pertama Walaupun Tidak Kuat Tidak Bisa Menjadi Bukti Dasar Sejarah Tapi Kita Tampung Dulu Tapi Kita Ibaratnya Tetap Yakin Hasil Istimah Para Kiai Dulu Ibaratnya Yang Memang Nabi Adam Itu Turun Dikabah Itu Kan Gitu Turun Dikabah Ibaratnya Karena Nabi Siti Hawa Ibaratnya Kan Takut Hilang Sejak Makanya Dia Nyimpen Batu Satu Kalau Menurut Sejarah Apa Sih Rasul Kan Gitu Kan Terus Kalau Jabar Rahma Itu Tempat Tertemunya Siti Hawa Dengan Nabi Adam Ya Mungkin Saja Kita Tetap Sepakat Itu Ya Karena Itu Orang Sedas Bandai Mungkin Ibaratnya Ketika Hidup Beliau Tetap Kesini Kesini Kan Disini Kenapa Karena Disini Yang Serba Cukup Pangannya Kalau Di Tanah Arap Kan Dersana Betul Kalau Untuk Mencari Kehidupan Otomatis Tinggalnya Di Indonesia Hasil Buminya Khususnya Kalau Menurut Saya Di Banten Walaupun Mungkin Di beberapa Tempat Ada Tapaknya Ya Tapak Yang Kaki Panjang Itu Kan Di Aceh Ada Di Di Watu Amben Ada Di Tanggul Ada Bahkan Di Banten Mada Dua Ya Mungkin Selengkahan Kan Ibarat Ini Padak Ada Di Batu Amben Itu Tepak Kaki Kabarnya Kan Kalau Secara Kita Bitu Ibarat Tingginya 30 Hasta Berarti Setinggi Pohon Kelapa Lengkah Selengkah Juga Sudah Dari Dari Sidi Ke Banten Kalau Itu Kalau Saya Terus Pengakuan Itu Terus Ibarat Kalau Ibarat Kita Cari Tanpa Dasar Hadis Kalau Kita Nalar Pakai Akal Kita Ibarat Ini Versi Nalar Aja Cerita Ibarat Nabi Adam Jatuh Dari Surga Kalau Pikiran Saya Pastikan Jatuh Sama Benda Surga Ya Ibarat Kayak Pohon Pohon Surga Di Dalam Al-Rahman Itu Buah Yang Bersusun Susun Kalau Saya Kan Tapsirnya Buah Bersusun Apa Sih Gedang Ini Malah Ya Pisang Kalau Saya Makan Pisang Di Sibu Anak Di Indonesia Malah Terus Yang Ibarat Tanah Yang Ibarat Surga Itu Dimana Kalau Bukan Di Indonesia Rama Ya Kebetulan Saya Orang Bandung Ya Tetap Ibarat Ibarat Surga Di Saat Orang Ibarat Nanam Ini Susah Pak Kita Meyap Putun Kata Saya Nanam Mericin Kecapi Segala Macem Ibarat Habis Makan Rambutan Ibarat Nampur Ya Bap Kebelakang Atau Dua Bulan Tiga Bulan Tumut Lima Tahun Kemudian Panen Nanam Enggak Nyeborin Enggak Ngurus Enggak Kita Iyi Buah Kecinya Doan Kalau Disana Ya Allah Kabarnya Ngerawat Apalagi Daerah Daerah Salju Kalau musim Dingin Semuanya Beku Jadi Dia Harus Bikin Makanan Yang Diawet Kan Makanya Ada Sarden Sebetulnya Kan Disana Kadang-kadang Saya Sambil Sarden Itu Kamu Malat Sirem Lamer Amerika Mewajar Sarden Menghadapi Musim Salju Nggak Ada Makanan Enggak Disini Enggak Usah Nyimpen Subuh 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 Bari Mancing Kekuluk Oleh Urusan Nyimpen Nyimpen Setuk Makanan Nah Ibaratnya Dada Dada Kan Dia Bisa Dapat Di Arab Punya Rebana Terbuatnya Dari Kayu Dan Kulit Kambing Kulit Domba Ini Eropa Punya Alat Musik Yang Namanya Gitar Nah Di Kayu Ininya Pake Senar Tali Lening Banten Indonesia Ibarat Tening Jawa Nah Due Alat Arane Apakan Sing Kuningan Gugang Apa Apa Sih Kuningan Gagang 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 Itu kan Terbuatnya Dari Tembaga Dari Teknologi Itu Kira-kira Majuan Siapa Majuan Siapa Logikanya Di saat Orang-orang Timur Tengah Pake Mual Musik Namanya Rebana Terbuatnya Dari Kayu Kulit Kambing Orang Amerika Pake Kayu Sama Pake Tali Orang Kita Udah Punya Tembaga Kemelan Itu Berarti Teknologinya Dari Suku Pedalamannya Kadang-kadang Saya berpikir Suku-suku Pedalamannya Lihat Orang-orang Apa Sih Yang Diamat Itu Orang-orang Borju Apa Ya Yang Pang Itu Yang Ibarat Suku Pedalamannya Itu Kan Pakainya Cawet Terus Orang Kubu Bagaimana Orang Irian Jaya Suku Irian Jaya Pedalamannya Bagaimana Orang Dayak Suku Pedalamannya Bagaimana Orang Banten Suku Pedalamannya Terhormat Enggak Pakaiannya Allahu Akbar Sekarang aja Masih kelihatan Menutup Aurat Segitu Benar Orang-orang Timur Tengah Orang-orang Amerika Ibaratnya Suku Pedalamannya Iya Yang lebih Terhormat Itu Suku Mana Suku Banten Banten Ini Biaran Ibadu Itu Itu Bang Bado Itu Tidak Pernah Ibaratnya Bergeser Dia Tidak Mau Menerima Perkembangan Dari Luar Berarti Dari Dulu Pakainya Seperti Dulu Aja Pakainya Betul Inggris Inggris Membuat Kapal Yang Tercatat Itu Mulai 17 Kita Membuat Kapal Itu Jaman Majapahit Udah 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 Panjang Udah 70 Meter Berarti Teknologinya Luar Biasa Dari Kesadaran Kesadaran Pemikiran Ini Orang Yang Luar Biasa Benar Benar Ibaratnya Secara Teknologi Kita Menang Secara Peradaban Kita Menang Secara Ini Kita Menang Terus Juga Kalau Kita Menang Di Timur Tengah Satu Bangsa Terpecah Menjadi Beberapa Negara Kita Berbagai Macem Bangsa Satu Indonesia Dan bahkan Bahasanya Banyak Suku Sunda Emang Belum Layak Disebut Bangsa Peradabannya Ada Kesenian Ada Keilmuannya Ada Teknologinya Punya Kok Dibilang Suku Berarti Dikecilkan Sunda Itu Bangsa Jawa Itu Bangsa Seloma Keser Itu Bangsa Sumatera Itu Bangsa Bukan Suku Satu Katanya Banyak Makan Dari Perbendahan Bahasa Juga Dari Perbenaran Bangsa Juga Berarti Kita Lebih Maju Dari Bahasanya Kita Lengkap Orang Orang Amerika Yang Ngomongin Beras Sampai Jadi Nasi Itu Tetap Rice Kita Air Pususannya Dinamain Leri Ya Kan Padahal Baju Beras Jadi Ada Tingkatan Bahasa Nah Berarti Dari Tingkatan Bahasa Ini Berarti Peradaban Siapa Yang Lebih Magi Kan Berarti Peradaban Kita Dalam Menafsirkan Al-Quran Cuma Bahasa Ibaratnya Indonesia Bahasa Banten Bahasa Lokal Yang Sempurna Bisa Menjelaskan Isi Al-Quran Kalau Ditafsir Sesara Bahasa Indonesia Kurang Bahasa Melayu Apalagi Ditafsir Sesara Bahasa Inggris Nacak Gak Bisa Mewakili Kenapa Kandungan Air Sungai Kandungan Air Laut Kandungan Air Danau Kandungan Air Sumur Kan Beda Kalau Di Banten Dijelasin Perbedaannya Itu Tadi Itu Kayak Air Khususan Lari Lamun Hasil Masak Berarti Banyu Tajin Jadi Gabah Dikit Jadi Beras Sing Pecah Pecah Menir Sing 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 Ngore Kepangannya Arane Dedek Duduk Gak Dana Dedek Padahal Dekasar Kenapa Deku Iya Sekul Sekul Lamun Ibarat Intim Intim Jadi Benar-benar Teliti Orang Tua Kita Benar-benar Teliti Ada Perbedaan Beras Jadi Yang Membawa Bahasa Bahasa Kembali Lagi Ke Para Wali Kalau Itu Menurut Aliran Sunda Wiwitan Ibaratnya Nyai Pohaci Kalau Di Jawa Dewi Sri Ibaratnya Yang Pembawa Kemakmuran Lambang Pembawa Kemakmuran Dari Situ Ibaratnya Mendapatkan Petunjuk Tentang Padi Ada Sri Pohac Pohac Padi Kesini Pertama Kalau Menurut Saya Padi Asli Tanaman Sini Orang Dinesa Kalau Belum Makan Nasi Belum Makan Keislaman Keislaman Berada Dan Peradaban Ya Peradaban Di Banten Artinya Makanya Orang Orang Banyak Yang Bilan Kalau Misalkan Kita Pergi Ke Banten Pasti Orangnya Itu Bantah Membantah Nah Bantahan Itu Tukang Itu Harus Dikaji Tukang Banten Itu Kan Ada Yang Mengartikan Bantahan Banten Ada Yang Mengertikan Ketiban Inten Banten Ada Yang Mengartikan Bantin Atau Bandar Kesepuluh Terbesar Dunia Waktu itu Karena Pengejaan Orang Sini Gak Bisa Bantin Jadinya Banten 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 Ada Yang Mengartikan Bantin Bantin Karena Ngajinya Ngaji Kolbu Bantin Baik Terus Nah Orang Baduy Bilang Banten Sesajen Dengan Kronologis Cerita Tadi Itu Dilarangan Dengan Hutan Blewung Sabak Hinggin Nah Kalau Banten Bantahan Ini Yang Saya Pribadi Dilarang Sama Orang Tua Betul Dilarang Kenapa Kata Orang Tua Banten Dilarang Bantahan Itu Pepadon Uang Belanda Karena Banten Dianggap Bantahan Bantahan Susah Makanya Ditaksirkan Bantahan Itu Pepadon Uang Belanda Ibaratnya Olok-olokannya Orang Belanda Nah Kita Pakai Hari Ini Kenapa Sepuluh Saya Yang Tidak Boleh Memakai Banten Itu Bantahan Kalau Yang Lain Oke lah Ibaratnya Hasilnya Itu Tetap Positif Ketiban Inten Ibaratnya Semacam Cahaya Ilmulah Atau Cahaya Kewalian Atau Figur Siapa Itu Kan Positif Kalau Banten Bantahan Akhirnya Kita Negatif Kenapa Orang Rasanya Kan Bukan Orang Banten Kalau Belum Ngebantah Akhirnya Kan Timbulnya Perpecahan Kedoktrin Dengan Omong-omong Belanda Jaman Dulu Justru Yang Didambakan Leluhur Kita Kita Bersatu Saling Mengisi Saling Berbagi Saling Saling Domba Pecah Belah Itu Yang Dipakai Belanda Untuk Menghansurkan Kita Makanya Banten Bantahnya Jangan Dipakai Lagi Biar Ibaratnya Jadi Di jiwa Anak Muda Kita Jangan Merasa Ibaratnya Kudung Ngebantah Kudung Ngerontah Sampai Jadi Uang Banten Ini Salah Edukasi Yang Salah Kenapa Karena Banten Itu Yang Kalau Merujuk Ke Cerita Yang Saya Fahami Banten Itu Itu Sama Hibritnya Pernah Ada Pernah Menjadi Menjadi Kutubul Aulia Aulia Pernah Menjadi Kutubnya Aulia Pusatnya Aulia Banten Itu Makanya Kan Ada Solawatan Solawatan Banten Kutub Kutub Robani Luar Banten Luar Biasa Kutub Aulia Indonesia Banten Luar Luar Biasa Berarti kan Memang Banten Ini kan Ibaratkan Petengar Seciri Orang tua Hari ini Kita harusnya Membangun Kesadaran Kita ini Ibaratnya Kesaktian Orang Banten Itu Bukan Terlahir Dari Walaupun Jawara Itu Asal Katanya Dari Sisi Positif Dulu Itu kan Jaharo Ada Pengertiannya Itu Tapi kan Lebih tinggi Derajatnya Kewalian Betul Makanya Yang harus Dihidupan Itu adalah Jalur-jalur Agama Karena Yang ikut Memerdekakan Bangsa Ini Dulu Itu Para Santri Banten Penyumbang Santri Terbanyak Kenapa Ketika Jepang Yang dipanggil Soekarno Itu Untuk Mengajari Bangsa Indonesia Banten Itu Tiga Kiai Atau Tiga Tokoh Torekot Besar Yang menjadi Dandion Satu Kehotif Yang kedua Kisamon Yang ketiga Dari Jampang Kulon Saya lupa Itu orang Banten Semua Jepang Membentuk 68 65 Muslim 3 Batalion Dan Muslim Banyakan Mana Dari 65 Ini 20 Ahli Torekot Kiai Besar Banten Semuanya Kiai Besar Kihotip Kisamon Sama Yang dari Jampang Kulon Bint Wasik Jadi intinya Teman-teman Kita harus bangga Kita harus bangga Menjadi orang Banten Banten juga Punya Sahadatnya Punya Sahadatnya Tapi Nggak bisa Di Kumpas Disini Sahadat Banten Oke Teman-teman Jadi Mudah Bermanfaat Mudah-mudahan Bincang-bincang kita Bersama Kang Oji Kang Teddy Kang Tommy Lagi di belakang Dan bersama Narasumber kita Yang bernama Kang Ibeng Teman-teman Seputaran tentang Apa namanya Peradaban manusia Peradaban Islam Yang ada di Banten Kita juga harus bangga Menjadi orang Banten Teman-teman Jangan lupakan Sejarah Jasmerah Jasmerah Mungkin itu saja Teman-teman Dari kami Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Enakan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum